Hai nama saya Roni karena kita membayar di sekitar 9 tahunannya saya dulu dari checker teman-temannya jadi 2011 saya lulus sekolah tuh saya jadi checker dulu perkenalkan nama saya saya Roni Karana umur 30 tahun asal Satwi Kalimantan Selatan terus kerja masih kontrak ya dan saat ini saya adalah operator damtrak Sakania ya Oke kalau ditanya berapa lamanya itu mungkin dari tahun 2013-an lah dari tahun 2013 itu saya akan jadi tambang setelah lulus sekolah SMA itu 2011 saya lulus ya dari 2013 saya akan jadi tambang berarti sekitar 9 tahunannya sekitar 9 tahunan kalau ditanya kenapa tertarik mungkin karena faktor lingkungan ya teman-teman faktor lingkungan di daerah saya ini disatui ini mayoritas itu banyak pertaman pertambangan batubara jadi mau tidak mau kita masyarakat sekitar kerjanya mayoritas banyak ke pertambangan batubara gitu jadi itu alasannya sih mungkin karena faktor lingkungan ya Oke posisi saat saat ini saya operator damtrak ya operator damtrak ya teman-teman operator damtrak terus kenapa ditanya kenapa tertarik mungkin lebih saat pertama saya dulu diberi pilihan training itu ya pertama dulu kan saya di training ya training itu saya memilih ada pilihan kan Exa dan lain sebagainya saya milih damtrak saya lihat damtrak ini mobilitasnya tinggi jadi kita nggak terlalu bosan gitu lah kalau pikiran saya seperti itu dan sampai sekarang pun saya merasakan itu nggak bosan kita mobilitasnya tinggi jauh gitu ya alasannya kalau ditanya kenapa tertarik damtrak kita alasannya saya mungkin keinginannya amang upgrade skill lah ya bahasanya lebih menaikkan kemampuan diri lagi saya menaikkan saat ini masih DT selama sembilan tahun nih saya masih DT ya mungkin bisa ada kompetensi di HD atau yang lainnya gitu ya teman-temannya kalau tanya keinginannya mungkin kurang lebih seperti itu ini memang sudah menjadi rahasia umum ya apalagi mereka-mereka yang tidak tahu kondisinya cuma menilai dari berita atau kabar-kabarnya oke ditanya plusnya apa kelebihannya apa ada tambang di daerah itu sudah pasti pendapatan daerah itu teman-teman ya dari pertambangan sangat besar rata-rata daerah yang ada pertambangan betubaranya itu pasti maju pembangunannya infrastrukturnya pasti maju gitu ya teman-teman ya kalau negatifnya mungkin tergantung perusahaan sih kalau perusahaan kan itu memang menerapkan eh para trans pemerintahnya diterapkan eh apa namanya Hai eh reklamasinya segala macam kan diterapkan mungkin tidak ada masalah sih pertambangan betubaranya itu ya teman-teman ya eh ada negatifnya ada positifnya mungkin kalau saya nilai banyak positifnya sih satu kan eh lapangan kerja pendapatan daerah itu ya teman-teman mungkin kalau negatifnya banyak orang bilang tampang buat banjir gitu ya teman-teman ya itu tergantung perusahaannya juga kalau perusahaan menerapkan sesuai aturan saya kira enggak berdampak kepada lingkungan gitu mungkin kurang lebihnya itu buat yang lagi mencoba melamar atau lagi proses tes tetap semangatlah terus coba terus coba jangan menyerah banyak belajar berbanyak relasi berbanyak teman ya berbanyak teman sekarang kan mudah ada pengetahuan ya teman-teman ya teman-teman ya ini channel kulit tambang ini luar biasa nih teman-teman kita bisa lihat di YouTube nya kulit tambang tentang pengatuan-pengatuan tentang sepoter tambang banyak ilmu-ilmu yang bisa terdapat ya contohnya begitu tetap semangat saya dulu juga nggak langsung jadi operator ya teman-teman teman-teman jangan mikir saya mau langsung kerja tambang mau jadi operator saya dulu dari checker teman-temannya jadi 2011 saya lulus sekolah tuh saya jadi checker dulu checker itu tugasnya nulis-nulis surat kirim gitu dulu dari bawah lah saya walaupun saya putra daerah Kalimantan juga dari bawah jadi jangan berpikiran Wah nggak ada orang dalam susah nih gitu ya teman-teman ya kalau rezeki kita memang sudah disitu pasti kita bekerja ya teman-temannya jadi jangan berpikiran teman-teman orang dalam atau gimana kita berusaha bisa dari nol kalau ada lowongan yang non-skill sikat aja dulu sikat dulu nanti kita pasti dapat ilmu dari situ kita belajar itu ya teman-teman ya untuk yang selagi mau melamar atau lagi proses tetap semangat terus buat teman-teman yang suhu-suhu yang sedang bekerja sudah belajar pertambangan tetap semangat tetap semangat jaga safety nya jaga keselamatannya tetap kompak selalu kita sama-sama kita walaupun dari perusahaan ABC sama kita tetap sama pekerja tidak ada yang senior tidak ada yang jenior sama-sama belajar ya teman-teman ya selamat menikmati